Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syana Tareza dan istri saya. Warda Maulina. Kami ingin mengajak teman-teman semuanya untuk ikutan sedekah unik di pagi hari bersama program Semangat Sedekah Subuh yang ada di semangatbantu.com Kenapa keren dan unik? Karena penyalurannya dilakukan di waktu subuh sampai dengan terbitnya matahari. Keutamaannya sedekah di waktu subuh luar biasa banget loh teman-teman. Yaitu turut didoakan oleh malaikat. Luar biasa kan? Nah dan paket yang kita kasih juga bermacam-macam. Tentunya sembako yang bernutrisi, ada buah-buahan, ada sayur-sayuran, ada susu dan lain sebagainya. Jadi ayo teman-teman semuanya ikut program ini. Dan mudah-mudahan hal sederhana ini bisa menjadi wasilah kebaikan untuk kita semuanya. Allah catat sebagai amal ibadah dan Allah beri bahasan juga di dunia dengan kemudahan-kemudahan. Yuk langsung kita ikut program Semangat Bantu di semangatbantu.com Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berhati-hati. Pagi ini insya Allah kalau ada halangan kita mau menjadi relawan PSBP dari program Semangat Bantu.com Dimana programnya adalah kita semuanya dan disini insya Allah ada sesuatu yang unik karena Tidak cuma sedekahnya ada yang kita akan durasikan di semuanya, tapi juga menyeluruhkannya di semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pemimpinan dan pengajaran Al-Quran mulai dari bacaan, penguasaan tajwid dan tahsin hingga menghafalkan Al-Quran. Diperuntukkan bagi santri tingkat PK, SD, SMP, SMA hingga mahasiswa dengan target hafalan disesuaikan dengan jenjang kemampuan. Pengajaran berlangsung dengan sistem pengelolaan halapah fahtis dan metode menghafal ala Gaza. Serta dibekali beberapa latihan kemampuan diri, memanah, berguda, serta bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Besar harapan melalui rumah tahfiz berdaya, lahirlah generasi rabani dan kun'ani yang senantiasa berahlakul karimah berdasarkan nilai-nilai suci dari Al-Quran. Rumah Tahfiz berdaya, program bimbingan dan pengajaran Al-Quran. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta dalam cariti... Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta dalam cariti webinar karir dengan jurul Trik Sukses Lolos BUMN. Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap dilimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman Zahiliyah hingga zaman ilmiah. Perkenankanlah saya Putrinu Fitriani selaku moderator yang akan memandu acara cariti webinar karir dengan judul Trik Sukses Lolos BUMN yang merupakan kolaborasi dari semangatbantu.id, semangatbantu.com dengan Gumu Education dan didukung oleh tryoutcpns.id, rumah Tahfiz berdaya, sedekah atas nama ibu, dan arla utama. Baik, untuk mempersingkat waktu sebelum webinar dan pemateri dimulai, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa informasi. Izin share screen dulu. Webinar pada hari ini merupakan webinar cariti, webinar karir dengan judul Trik Sukses Lolos Seleksi BUMN yang insya Allah pematerinya akan disampaikan oleh Kak Fina Mulyana dengan Kak Eza Hazami. Ada pun peraturan webinar pada hari ini yang harus teman-teman peserta terapkan. Yang pertama, pastikan koneksi internet stabil dan berada di ruangan yang kondusif agar informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Yang kedua, cek audio dan speaker. Pastikan suara terdengar dengan baik dan jelas. Yang ketiga, peserta diharapkan menghidupkan kamera agar webinar lebih interaktif. Yang keempat, peserta wajib mute microphone kecuali diperbolehkan dan diperizinkan oleh moderator. Dan yang terakhir, apabila peserta memiliki pertanyaan selama webinar berlangsung, silakan untuk ditanyakan lewat chatbox atau silakan raise hand terlebih dahulu. Ada pun round-down pada webinar kali ini, yaitu yang pertama, join peserta melalui Zoom yang sudah kita laksan bersama. Yang kedua, pembukaan yang sedang berlangsung. Yang ketiga, pembacaan CV dari Narasumber. Yang selanjutnya, pemaparan materi dari Narasumber pertama, yaitu merupakan Kak Fina Mulyana. Dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab, lalu dilanjutkan dengan pembacaan CV Narasumber kedua yang merupakan Kak Eza Hazami. Dilanjutkan dengan pemaparan materi, lalu dilanjutkan lagi dengan sesi tanya-jawab dari sesi kedua, yaitu merupakan pembacaan dari Kak Eza Hazami. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama dan juga penutupan. Baik, langsung saja kita masuk pada sesi pertama, yaitu untuk pembacaan CV terlebih dahulu. Yaitu merupakan pembicara Kak Fina Mulyana, yang beliau merupakan seorang yang berpengalaman bekerja di BUMN, yang memiliki fokus pada public relation dan stakeholder management. Beliau juga memiliki banyak pengalaman dan juga prestasi di bidang komunikasinya yang mendukung keahliannya. Dan juga beliau merupakan pemenang dari Noni Jakarta pada tahun 2014. Saat Fina Mulyana telah sukses, mengumpulkan 2 juta followers di TikTok dan juga 45 ribu followers di Instagram kurang dari 6 bulan. Sebagai konten kreator yang membahas mengenai kepekerjaan dan juga BUMN dan juga trik-trik untuk melamar pekerjaan. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan saja kepada sesi pemateri. Kak Fina Mulyana, apakah sudah tergabung di Zoom ini? Halo, Kak Putri. Halo-halo teman-teman semua. Halo, Kak Fina. Apa kabarnya, Kak? Baik-baik. Teman-teman juga semuanya. Semoga baik semua ya. Insya Allah ya, Kak. Oke, Kak Fina sepertinya sudah sangat ceria dan siap bersemangat untuk menyampaikan materi ya. Insya Allah. Pres banget. Jadi ada energi positif juga untuk kita semua. Oke, Kak Fina sudah siap untuk menyampaikan materi pada hari ini? Siap. Kepada Kak Fina, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Kak Putri, halo teman-teman semua. Senang banget kita bisa ketemu di webinar lagi di kesempatan kali ini. Sekarang topiknya adalah trik sukses lolos seleksi BUMN. Kalau aku nanti akan membahas mungkin lebih detail soal BUMN, tapi kalau misalnya nanti untuk proses rekrutmen, terus proses wawancara, sebenarnya nggak beda jauh sama wawancara pada umumnya. Nanti akan dikemukakan sama Kak Eza ya, untuk detail mengenai itu. Kalau aku nanti akan bahas mengenai detail, mengenai apa sih perbedaan BUMN sama swasta. Jadi, pastikan teman-teman stay sampai akhir, biar dapat informasi yang lengkap dan komprehensif. Oke, sudah terlihat ya. Baik, aku mulai. Jadi, hari ini aku akan cerita tentang apa sih? Aku hari ini akan cerita tentang overview dulu nih. Sebenarnya BUMN itu seperti apa. Yang kedua, aku juga akan bahas mengenai berkarir di BUMN itu bagaimana, apa perbedaannya dengan perusahaan lain, dan tips dan trik proses rekrutmen di BUMN. Secara surface-nya aja, nanti lebih dalam, nanti mungkin akan dibahas sama Kak Eza. Nah, teman-teman, kalau kita ngebahas tentang BUMN, badan usaha milik negara, secara definisi sebenarnya, sesuai dengan undang-undang tahun 19 tahun 2003, BUMN itu merupakan perusahaan yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Secara gampang berarti perusahaan ini sebenarnya dimiliki sahamnya oleh negara secara umum ya, secara, apa namanya, merupakan pemegang saham terbesarnya adalah negara. Nah, yang gak banyak orang tahu adalah, biasanya kalau kita ngomongin BUMN, itu hanya beberapa perusahaan aja. Tapi sebenarnya BUMN itu banyak sekali dan ada di beberapa industri yang berbeda. Ada 108 perusahaan di 12 klaster dan satu pemilik saham. Jadi, dia bergerak di berbagai industri, mulai dari pertambangan, perminyakan, logistik, pariwisata, transportasi, semuanya. Hampir ada BUMN yang berkarir di situ. Nah, apa saja sih industri tempat BUMN ini berbisnis? Ini ada 12 klaster industri BUMN yang teman-teman bisa lihat. Ada klaster energi dan migas, ada minerba atau mineral dan batubara, ada perkebunan dan kehutanan, ini BUMN-nya adalah PTPN, kalau teman-teman pernah dengar. Ada klaster industri pangan, ini BUMN-nya seperti Indonesia, ada Bulog, ada Raja Walidusantara, ada klaster industri kesehatan seperti Bio Farma, ada industri manufaktur seperti Krakatau Steel, holding industri pertahanan. Kemudian ada juga perbankan, kayak Mandiri, BRI, BNI, BTN, ada jasa asuransi kayak Bahana, Jiwasraya, Asabri, ada jasa telekomunikasi seperti Telkom, ada klaster infrastruktur seperti BUMN, yang belakangnya karya-karya, kayak yang pertama karya, adik karya, waskita karya. Terus ada klaster logistik, seperti Pelindo, KAI, Pelni, dan yang terakhir adalah klaster jasa pariwisata, kayak Hotel, Indonesia, Sarina, Makasapura, Airnav, dan lain sebagainya. Nah sebenarnya apa sih perbedaan BUMN sama perusahaan swasta gitu ya? Nah kalau perusahaan swasta ini, mostly yang mereka lakukan adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya. Sementara kalau BUMN, selain harus memiliki kewajiban untuk memberikan keuntungan sebesar-besarnya, BUMN juga memiliki fungsi sosial lain ya, yaitu sebagai penyelenggara kemanfaatan umum untuk hajat hidup orang banyak. Istilahnya kayak gini, perusahaan BUMN itu harus siap rugi kalau misalnya menanggung hajat hidup orang banyak. Contoh, kayak PLN, harus mengalirkan listrik ke Papua, yang di mana di sana ongkos untuk operasinya aja itu lebih mahal daripada ongkos listriknya. Tapi mau nggak mau itu harus dilakukan, karena itu adalah fungsi sosialnya BUMN. Istilahnya mereka itu harus siap untuk memberikan akses ke semua rakyat Indonesia tanpa terkecuali, secara adil, walaupun mereka secara bisnis-wise itu mengalami mungkin tidak untung-untung amat dibandingkan mengalirkan listrik di Pulau Jawa sama dibandingkan mengalirkan listrik di Pulau Papua, pasti akan menguntungkan di Pulau Jawa kemana-mana. Tapi itu BUMN harus hadir, siap memberikan yang terbaik untuk negeri. Kenapa sih bekerja di BUMN? Kalau misalnya ditanya, pasti yang pertama adalah karena gaji dan tunjangannya lumayan. Tapi selain itu, nggak banyak yang tahu juga bahwa BUMN merupakan salah satu perusahaan yang sistemnya itu sudah established secara jenjang karir. Terus mereka juga bisa memberikan kesempatan mendapat pendidikan lebih tinggi untuk para pegawainya. Jadi ada kesempatan untuk bisa kuliah lagi dibiayai sama BUMN. Dan yang terakhir juga nggak banyak orang tahu bahwa pegawai BUMN itu biasanya lebih mudah mendapat fasilitas perbankan. Jadi kalau teman-teman ngajuin tunjangan kayak KPR, ngajuin tunjangan kayak kredit motor, itu biasanya kalau statusnya pegawai BUMN akan lebih mudah di-approach. Nah, gimana nih, kak, caranya biar bisa berkarir di BUMN? Untuk berkarir di BUMN itu sebenarnya ada dua jalur perlimaan, teman-teman. Ada jalur fresh graduate yang biasanya dibungkus dengan nama manajemen trainee. Biasanya kalau BUMN hire fresh graduate itu lewat manajemen trainee. Dan ada juga jalur professional hire atau pro hire. Ini biasanya ditunjukkan untuk yang sudah berpengalaman. Apa perbedaannya? Kalau fresh graduate itu biasanya untuk yang memang fresh graduate belum punya pengalaman kerja atau kurang dari tiga tahun biasanya. Usianya dinisbahkan itu 22-27 tahun lah. Mereka juga di beberapa BUMN mencaratkan belum boleh menikah karena biasanya mereka akan ditempatkan di seluruh Indonesia wilayah operasinya. Kalau memang mereka sudah berkeluarga biasanya hal ini agak susah. Dan kandidat juga akan diputer di beberapa fungsi kerja. Jadi kamu mungkin akan ke operasi, kemudian ke finance, ke procurement, dan lain sebagainya. Jadi dia akan diputer biasanya kalau di MT. Sementara untuk professional hire biasanya dia perbedaannya adalah diperuntungkan untuk yang memiliki pengalaman kerja lebih dari tiga tahun. Usianya juga biasanya lebih tua, lebih dari 25 tahun. Dia ketika masuk tidak akan diputer lagi langsung spesifik di satu fungsi kerja perusahaan. Terbuka bagi yang sudah menikah tapi tetap harus siap ditempatkan di seluruh wilayah operasional tempat BUMN itu berada. Nah, ini perbedaannya sebenarnya dibanding rekrutmen atau seleksi swasta pada umumnya. Kalau seleksi swasta pada umumnya, mungkin kalian cuma ngirim CV, habis itu diwawancara, baru habis itu langsung masuk. Sementara kalau BUMN ini, proses seleksinya lebih panjang. Setelah tes administrasi, kayak pengumpulan berkas, penggecekan persyaratan, akan ada tes. Tesnya itu kayak tes-tes TPA, ada psikotest. Setelahnya itu ada wawancara, bisa dua, bisa tiga kali. Ada wawancara dengan HR, ada wawancara dengan user. User di sini itu bisa langsung boss kalian ataupun direksi. Setelahnya kalian akan masuk ke medical check-up, biasanya di BUMN itu sangat, ada tes kesehatan terlebih dahulu, tergantung BUMN-nya, baru onboarding proses. Jadi kalau misalnya perusahaan swasta, itu dua sampai tiga tahapan, di BUMN biasanya sampai empat atau enam tahapan. Jadi, tipsnya memang teman-teman harus punya endurance, harus punya kesabaran yang lebih besar dan lebih panjang, biasanya kalau misalnya mau ngelamar di BUMN. Di mana nih, Kak, untuk bisa tahu lowongannya? Yang pertama, teman-teman, yang namanya BUMN itu sering banget ada lowongan bodong. Jadi teman-teman harus cek banget di website yang resmi, seperti Instagram-nya Kementerian BUMN, website resminya perusahaan BUMN, media sosial atau Instagram perusahaan BUMN, hingga website lowongan kerja yang berafiliasi dengan BUMN. Biasanya Kaliber, atau link-in-nya BUMN tersebut, itu memang sudah resmi, jadi kalian ambil informasinya dari situ saja. Jangan dari website-website yang sebenarnya kita nggak tahu itu websitenya dari mana. Saya rekomendasikan beberapa, empat opsi ini untuk mencari tahu lowongan tentang BUMN. Nah, tips dan triknya gimana nih, Kak, biar kita lolos? Yang pertama adalah pastikan semua dokumen administrasi itu lengkap. Terus, karena memang BUMN itu biasanya untuk administrasi, dia itu lebih banyak persyaratannya dibanding dengan perusahaan swasta pada umumnya. Terus, yang kedua, lengkapi diri dengan skill atau kemampuan yang dibutuhkan. Balik lagi, lamarannya harus dipersonalisasi. Kalau kalian memang sekarang masih sekolah atau baru lulus, bisa ikut kegiatan organisasi untuk meningkatkan kompetensi. Jangan lupa untuk perluas koneksi dengan alumni dan dosen. Karena dengan memiliki informasi untuk orang-orang yang sudah lebih dulu bekerja di BUMN, bukan tidak mungkin kalian bisa mendapatkan head start atau point plus gitu ya untuk tahu informasi tentang rekrutmen yang ada di perusahaan BUMN tersebut. Dan yang terakhir, BUMN itu merupakan perusahaan yang punya visi global. Semua BUMN ya. Dimandatkan oleh pemerintah dalam hal ini oleh kementerian BUMN. Jadi, mereka akan lebih memilih kandidat yang mampu berbahasa Inggris dengan baik. Jadi, bagi teman-teman yang ingin melanjutkan karirnya ke BUMN, coba untuk bisa berlatih bahasa Inggris dari sekarang. Tapi kalau misalnya saya nggak aktif organisasi, terus saya kuliah-kuliah pulang, nggak ada prestasi, apa bisa tetap lolos di BUMN? Bisa. Caranya adalah yang pertama, coba kamu cari pengalaman kerja dulu dengan magang ya. Jadi, coba exposure dulu dari magang. Kamu mungkin coba dulu beberapa pekerjaan di non-BUMN. Terus, coba kalau misalnya ke toko buku, itu ada beberapa buku soal-soal tentang TPA. Itu dibeli aja. Kalian latihan. Biasanya soalnya nggak jauh-jauh dari situ. Terus, beberapa pelatihan-pelatihan, workshop-workshop juga bisa membuat kalian meningkatkan kemampuan ya. Jadi, ikut kelas, ikut workshop gitu ya. Terus, kalau misalnya memang belum waktunya, saya juga masuk ke BUMN itu via pro hire. Jadi, sebenarnya teman-teman nggak apa-apa loh kalau misalnya mau memulai karir dulu di perusahaan non-BUMN gitu ya. Dan yang terakhir, don't be afraid to ask for recommendation. Jadi, kalau misalnya teman-teman sudah bekerja dan ada bosnya di tempat kerja yang lama, bisa dimintakan rekomendasi untuk bisa sebagai modal untuk melamar di BUMN, itu juga bisa jadi nilai plus. Itu kalau dari saya, saya kembalikan lagi ke Hal Putri. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Vina untuk pemopalan materi pertamanya pada sesi pertama mengenai trik sukses lulus-lulus BUMN. Tadi mungkin Kak Vina sudah menjelaskan ya, menyampaikan mengenai kenapa BUMN ini banyak sekali orang yang berminat dan kenapa itu dan jalur-jalur masuknya ke BUMN dan lain-lainnya sudah disampaikan oleh Kak Vina. Silakan teman-teman yang ada di room zoom pada hari ini yang ingin menyampaikan pertanyaannya atau juga boleh berinteraksi langsung dengan Kak Vina dengan Raisen terlebih dahulu untuk menyampaikan pertanyaan dan sharing langsung dengan Kak Vina. Dipersilakan teman-teman. Oke, teman-teman gimana nih? Boleh di kolom chat dulu atau nggak boleh langsung Raisen untuk bertanya langsung kepada Kak Vina Mulyana. Oke Kak, sambil kita nunggu nih kita ngelurur dulu. Tapi Kak, untuk apa mengenai perihal lowongannya nih, perihal lowongan BUMN, itu tuh biar kita tahu itu tuh real gitu dan kita tuh jalur itu jalur yang baik gitu untuk melamar kan bisa melalui job seeker, job street, dan lain-lainnya. Itu tuh gimana ya Kak? Biar tahu kalau itu tuh resmi gitu dari lowongannya. Balik lagi harus lihat di cermati lowongannya kayak gimana ya. Kalau misalnya memang dapatnya itu di situs dan bukan situs resmi, aku sarankan teman-teman cek lagi ke situs resminya. Hampir semua perusahaan BUMN itu punya situs resmi dan kalaupun mereka ada buka rekrutmen, itu pasti akan diposting, akan diunggah di situs resminya. Jadi teman-teman harus cross-cek lagi kalau memang dapat lowongan pekerjaan gitu ya. Terus yang kedua, biasanya lowongan-lowongan bodong itu dari segi format, dari segi kelihatannya aja udah aneh gitu ya. Dan biasanya sudah tidak terlihat profesional dari lamarannya gitu. Mereka akan meminta waktu cepat untuk kalian bisa mengkonfirmasi dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya kayak gitu, apalagi diminta uang gitu ya sama proses rekrutmen, bisa dipastikan itu bukan lowongan aslinya BUMN. Gitu teman-teman. Jadi di cross-cek lagi ya Kak ya. Betul. Kak, di sini sudah ada Kak Neti Fitriya yang raise hand nih, mungkin mau bertanya langsung. Kak Neti dipersilakan untuk unmute dan juga on cam. Silahkan Kak Neti Fitriya. Iya, sebelumnya saya minta maaf karena tidak dapat on camera karena suatu kendala. Pagi Kak Vina, izin bertanya. Kalau untuk masuk BUMN itu, apakah predikat kumlot saat kelulusan itu menentukan? Yang pertama. Terus yang kedua itu, berapa skor minimal untuk tes bahasa Inggris seperti TUFEL untuk bisa masuk atau lolos di BUMN. Terus sama yang ketiga itu, saya izin bertanya, kalau untuk lulusan S1 Biologi FMIPA, itu bisa masuk BUMN yang mana saja, Kak? Saya baru tahu yang biopharma saja. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Neti atas pertanyaannya. Satu-satu dulu ya. Tadi pertanyaannya adalah, kalau masuk BUMN itu apakah IPK-nya atau statusnya harus kumlaut? cobaannya enggak. Karena saya juga IPK-nya enggak kumlaut, saya juga bukan mahasiswa prestasi, tapi saya bisa berkarah di BUMN. Yang pertama kali dilihat itu bukan IPK dan kumlautnya kok Mbak Neti, tapi memang apakah dia itu memiliki kompetensi dan skill yang sesuai. Ini sebenarnya hampir sama, bukan hanya di BUMN saja. Mungkin Kak Eza nanti akan bahas ini di dalam. Tapi yang pertama kali dilihat itu pasti kompetensinya apa. Tapi memang perbedaannya kalau di BUMN ada kriteria pendidikan. Biasanya kalau misalnya diminta minimal S1, mereka enggak akan tolerir. Kalau misalnya D3 juga apply, misalnya pasti akan diutamakan yang S1. Kecuali memang kalian masukkan lewat jalur pro hire. Kalau jalur pro hire biasanya lebih fleksibel dibandingkan manajemen trainee. Yang kedua, soal Tufel. Berapa sih Kak Tufel yang diwajibkan kalau di BUMN? Sebenarnya ini beda-beda ya, tergantung BUMN ya. Karena BUMNnya juga ada 100 perusahaan lebih. Cuman biasanya sih rata-rata di atas 500. Untuk Telkom kemarin, dia itu bilang di atas 550. Jadi menurut aku, amannya sebenarnya di atas 550 ya. Buat teman-teman kalau misalnya diminta untuk punya skor Tufel. Tapi kalau misalnya let's say teman-teman memang memiliki kemampuan bahasa Inggris yang bagus, itu juga bisa ditunjukkan aja sih. Sebenarnya nggak harus Tufel. Kayak perusahaan saya, selama proses rekrutmen kemarin nggak minta Tufel. Tapi dalam proses rekrutmennya itu semuanya pakai bahasa Inggris. Jadi mereka yang bahasa Inggrisnya kurang baik juga pasti akan kelihatan sebenarnya selama proses rekrutmen itu. Yang ketiga, tadi Mbaknya bilang kalau dia itu jurusan biologi ya. Sebenarnya BUMN apa saja sih yang bisa masuk jurusan biologi, semua BUMN bisa kok, Mbak? Sebenarnya nggak ada BUMN-BUMN tertentu. Kalau misalnya memang Mbaknya sering riset, yang paling dekat memang BUMN farmasi dan BUMN pertanian ya. Kayak RNI atau PTPN atau Perhutani, itu pasti akan butuh. Tapi di luar itu Mbak juga bisa masuk karena ada beberapa BUMN yang buka untuk semua jurusan. Kayak bank, itu buka pasti untuk semua jurusan. Jadi kalau misalnya mau banting setir ke arah perbankan, ke arah finance itu boleh. Kemarin BUMN saya bidang pertambangan juga bukanya untuk semua jurusan. Jadi bisa sebenarnya. Nggak tertutup untuk BUMN tertentu saja. Semua BUMN bisa dimasuki oleh semua jurusan kalau misalnya kamu memiliki kompetensi yang sesuai. Itu Kak Neti, Fitriya. Apakah sudah terjawab atau ada yang mau sampaikan lagi kepada Kak Fina? Gimana Kak Neti? Izin bertanya lagi. Kalau untuk semisal yang dibutuhkan itu test tuval, itu apa harus dari lembaga yang ITS ya, Kak? Itu saja sih. Tergantung BUMN ya, Kan Neti. Jadi kalau misalnya dimintakan memang harus dari lembaga yang tersertifikasi, memang kita harus tes di sertifikasi. Tapi ada beberapa juga BUMN yang pakai tes, apa sih namanya, mock-up ya. Mock-up tuval juga bisa. Ada juga yang nggak minta. Tapi memang ini, kemampuan bahasa Inggris itu akan sangat dilihat. Jadi walaupun memang teman-teman misalnya nggak diminta tes tuval, tapi kemungkinan besar tesnya itu semua dalam bahasa Inggris. Jadi nggak mau teman-teman juga nanti, kalau yang memang kemampuan bahasa Inggrisnya kurang, juga nanti akan kelihatan. Jadi menurut aku sih nggak harus tes tuval-nya ya. Balik lagi, ya belajar bahasa Inggrisnya aja untuk yang harus dilakukan terus-menerus. Oke, bagaimana Kak Netty? Sudah cukup? Cukup Kak. Ya, terima kasih banyak Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Netty untuk menyampaikan pertanyaannya melalui raise hand dan ngobrol langsung dengan Kak Fina. Oke, teman-teman yang lainnya pun jika ada yang mau ditanyakan secara langsung boleh raise hand terlebih dahulu. Jika ada yang sudah dipersilahkan, boleh unmute mikrofonnya. Oke, Kak Fina disini ada pertanyaan di kolom chat nih. Yang pertama dari Kak Dinka. Selamat pagi Kak, saya mau bertanya kalau tes psikotest di setiap kantor BUMN sama atau beda ya? Saya pernah tes psikologi dan tes rekrutmen di salah satu BUMN, tapi pilot lumayan banyak tes-tesnya. Terima kasih. Jawabannya berbeda tergantung BUMN-nya. Karena biasanya tes itu juga disesuaikan sama industri ya. Contoh tes untuk perbankan, itu akan berbeda jauh sama kalau misalnya kamu melamar untuk BUMN pertambangan atau BUMN industri misalnya. Itu beda. Jadi kalau di perbankan, misalnya kamu akan dites numerical skills-nya dan analytical skills-nya lebih tinggi. Kalau misalnya kamu tes di BUMN telekomunikasi misalnya, akan dites juga technicality-nya akan lebih tinggi. Kalau kamu tes misalnya di pertambangan, kamu juga akan dilihat technical skills-nya lebih tinggi. Jadi tergantung BUMN-nya. Biasanya tes tersebut nggak bisa disamakan, cuman dari segi soal sih hampir sama. Misalnya akan ada diaret angka, akan ada diagram analytical reasoning, akan ada verbal reasoning. Jadi untuk latihannya sih sebenarnya bisa dari satu sumber. tapi nanti mungkin akan ada modifikasi dari soal-soalnya disesuaikan dari perusahaan BUMN itu bergerak di bidang apa. Oke, sudah terjawab ya. Kak Din, Kak, jika ada yang bertanyakan lagi boleh on mic dulu atau mau bila interaksi langsung dipersilahkan. Tapi Kak Vina, biasanya itu kan yang tadi Kak Vina sampaikan mengenai tergantung dari BUMN-nya. Tapi itu untuk setiap posisi yang dibuka loongannya ada beberapa. Itu biasanya soalnya sama nggak sih untuk setiap posisinya atau tiap posisi itu berbeda soalnya? Jadi gini, biasanya tesnya itu nggak cuma satu, Kak. Ada tes psikotest, ada tes bidang, dan ada juga biasanya tes kayak yang ngeliat dia itu cocok nggak kira-kira sifatnya apabila masuk ke culture perusahaan tersebut. Jadi tesnya itu biasanya ada tiga. Nah, kalau tes psikotest biasa itu biasanya sama nih setiap posisi. Tapi kalau tes bidang, nah itu disesuaikan sama posisi yang dilamar. Misalnya saya ngelamar komunikasi teman saya, ngamarnya bisnis administration, ya pasti beda. Karena kan yang dilihat juga kan pasti beda nih skills-nya. Nah, tes untuk ngeliat apakah dia itu cocok di culture perusahaan juga biasanya sama. Cuma perbedaannya, tes yang ngeliat kecocokan kita di culture perusahaan, itu nggak ada jawaban benar atau salah. Biasanya dia ngeliat nanti kecenderungan. Kecenderungan kita tuh gimana sih? Di A atau di B gitu. Biasanya nama tesnya tuh SJQ ya. situasional judgment questions gitu. Di perusahaan saya kemarin pakai itu. Di beberapa BUMN juga ada pakai itu. Oke, oke. Siap. Terima kasih Kak Fina. Untuk pertanyaan Kak Dinka sudah terjawab ya, Kak. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kak Fina dari Kak Sintia. Dia mau bertanya, bagaimana jika kita memiliki pengalaman kerja yang tidak sesuai dengan bidang recruitment di BUMN itu, tapi kualifikasi pendidikan kita sesuai. Hanya pengalaman kerja saja yang tidak sesuai. Oke. Gini, kalau misalnya pengalaman kerjanya itu masih di bawah 3 tahun, menurut aku kamu masih bisa kok punya kesempatan untuk bisa ikut yang via management trainee ya. Kan tadi ada 2 jalur penerimaan. Kalau misalnya kamu masih di bawah 3 tahun, kamu bisa masuk ke management trainee. Biasanya dia akan melihat lebih detail ke bidang pendidikannya. Tapi kalau misalnya nih, kamu memang pengalaman kerja itu sudah lebih dari 3 tahun atau lebih dari 5 tahun, aku sarankan kamu coba bisa untuk masuk dan cari lowongan yang memang sesuai sama pengalaman kerja. Karena ketika kita sudah pengalaman kerjanya lebih banyak, biasanya yang pertama kali dilihat itu pengalaman kerjanya. Walaupun pendidikannya masih relevan. Kalau misalnya nanti kamu mau shifting sesuai dengan pendidikannya, ya kamu harus cari pengalaman yang bisa mendukung juga. Apakah memang kamu bisa cari di si swasta dulu, atau kamu ikut workshop-workshop dulu. Jadi pendidikan yang waktu itu kamu sampaikan dan kamu dapat itu masih relevan sama sekarang. Itu sih kalau dari aku sarannya. Pertanyaan Kak Sintia sudah terjawab. Gimana Kak Sintia? Boleh diberikan reaction-nya? Sudah terjawab atau belum? Atau boleh berinteraksi langsung dengan Kak Fina jika ada yang bertanyakan kembali? Oke, sudah cukup ketanyaan Kak. Baik, lanjutkan lagi. Kak Fina ini pertanyaan dari Kak Regita. Ijin bertanya, rekomendasi dari Kak Fina untuk perusahaan BUMN yang dapat menerima lulusan S1 Arsitektur, kira-kira perusahaan mana saja ya Kak, selain klaster infrastruktur. Dan ada nggak sih, ada nggak Kak Perusahaan BUMN yang buka lowongan untuk lulusan diploma? Balik lagi, kalau misalnya ditanya, jurusan ini bagusnya BUMN apa ya? Jurusan ini bagusnya BUMN apa ya? Aku tuh nggak bisa bilang gitu ya. Karena banyak sekali BUMN tuh yang juga buka semua jurusan gitu. Jadi, kalau misalnya memang yang benar-benar sesuai dan satu rumpun ya jelas klaster infrastruktur, terus yang belakangnya karya-karya gitu ya, atau memang klaster teknik ya. Tapi di luar itu juga sebenarnya kamu bisa gitu ya. Kadang-kadang ada BUMN yang bilang gini, misalnya buka untuk lowongan tertentu mereka cuma bilang pengalaman minimal S1 bidang teknik. Itu kan tekniknya berarti macam-macam ya. Mau teknik mesin, teknik industri, teknik arsitektur bisa masuk ke situ gitu. Jadi, sebenarnya banyak sekali ke BUMN yang di luar infrastruktur juga yang kamu bisa lamar gitu. Kepertambangan bisa, keperminyakan bisa gitu ya. Kepertanian bisa juga kalau kamu mau gitu ya. Jadi, bisa dicermati aja lowongannya banyak-banyak buka dan referensiin. Terus, yang kedua adalah, tadi, apa pertanyaannya? Kalau, sorry, saya lihat dulu. Oh, kalau yang diploma itu bisa nggak ada, ada BUMN nggak yang buka? Jangankan diploma, lulusan SMA aja ada. Kemarin Pertamina baru buka khusus untuk D3 ya. Jadi, banyak gitu. Jangankan diploma SMA juga ada yang buka gitu. Jadi, teman-teman sering-sering aja cek ada beberapa lowongan ya, ada beberapa website yang aku rekomendasikan untuk secara berkala akan upload gitu ya, lowongan-lowongan kerja BUMN. Dan biasanya BUMN itu akan buka lowongan itu memangnya biasanya dari Q3 dan Q4 ya. Jadi, dari pertengahan sampai akhir tahun biasanya untuk pembukaan lowongan yang banyak dari tiap BUMN. Jadi, sering-sering aja lihat Instagram Kementerian BUMN atau kalau kamu memang udah tahu pengen masuk perusahaan tertentu, follow aja media sosialnya. Pasti nggak mungkin enggak dikasih tahu lewat situ. Oke, kemudahan untuk mencari informasi sekarang lebih banyak ya, kayak dengan Instagrammu kita sebenarnya bisa dapat informasi untuk lowongan itu sendiri. Berarti sudah sudah terjawab ya untuk pertanyaan Kak Regita. Kita lanjutkan dari pertanyaan Kak Diah Eka Putri. Apakah BUMN ini mengakui lulusan D4 jika di lowongan terlampir syarat minimal S1, apakah lulusan D4 terjadi kesempatan karena kemarin saya sempat magang kampus di salah satu perbankan BUMN mengatakan bahwa D4 belum diakui. Apakah itu benar, Kak? Terima kasih. Oke, tergantung BUMN-nya. Ada yang sudah menyetarakan D4 itu layaknya S1, ada yang masih agak rigid ya, masih agak kaku ya harus S1, S1. Perusahaan saya kemarin buka untuk S1 minimal gitu ya, tapi memang perusahaan kami agak rigid ya. Jadi, kalau misalnya teman-teman yang lulusan D4 itu dianggapnya nggak setara gitu. Tapi ada juga beberapa BUMN yang menganggap setara ya. Jadi, kalau misalnya bagi teman-teman yang D4, menurut aku bisa coba beberapa BUMN kayak perbankan gitu ya, atau memang BUMN-BUMN jasa, biasanya mereka lebih fleksibel. Tapi kalau BUMN yang agak teknikal nih, yang memang bergeraknya di industri dan sektorial gitu ya, kayak pertambangan, perminyakan, infrastruktur, pertanian, farmasi, itu biasanya lebih rigid. Jadi, mereka kalau bilang S1, karena memang industri-nya juga memang industri yang industrial gitu ya, itu biasanya lebih rigid. Tapi kalau misalnya dia itu survei atau jasa, dia lebih fleksibel. S1, tapi kalau misalnya dia M4, bisa juga coba. Kayak gitu sih. Jadi, lebih menyesuaikan dengan perusahaannya kayak kita pun harus tahu gitu, mereka akan seperti apa gitu. Dan kita harus lebih detail lagi informasi yang kita dapatkan sebelum kita melamar. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Dari Kak Dinka Zikra. Kalau kerja di BUMN, apakah ada peluang bisa bekerja di luar negeri? Seperti contoh, ada teman saya kerja di BNI dan dimutasi atau dipindah tugaskan cabang bank di BNI Korea, dipindah kerja di sana. Mungkin dari kualifikasi atau kebijakan. Terima kasih. Bagaimana, Kak? Bisa banget. Sangat bisa sekali. Karena itu kan sama aja kayak mutasi operasional aja. Kayak perusahaan saya punya satu cabang di Singapura, satu cabang di London. Dan ada beberapa pegawai dari kami juga yang ditugaskan dimutasi di situ. Bagaimana caranya? Memang harus kualifikasi dan kinerjanya baik. Yang pertama, tentu saja teman-teman bahasa Inggrisnya memang harus bagus banget. Yang kedua, teman-teman juga secara kinerja, secara kompetensi dan skill selama bekerja di perusahaan itu terlihat baik sehingga bisa ditugaskan di sana. Karena itu merupakan kantor representatif dan orang-orang yang ada di sana juga mostly bukan orang Indonesia. Kita akan kerja sama orang asing. Jadi teman-teman juga harus memiliki kemampuan, teamwork, dan exclusivity yang tinggi. Jadi bisa banget ya. Kalau perbankan ada cabang di luar negeri di mana-mana. Perusahaan saya juga ada dua cabang di luar negeri. BUMN lain juga banyak yang wilayah operasionalnya. Bahkan sampai di beberapa negara. Bahkan bukan negara-negara terkenal. Ada yang di Algeria, ada yang di Sudan. Terus ada juga kalau perminyakan ada yang sampai di negara-negara menanjung Arab. Teman-teman harus siap. kayak Kazakhstan. Kayaknya gitu-gitulah. Jadi harus siap kalau misalnya mau dipindahkan di sana. Tapi memang nggak bisa langsung ya teman-teman. Jadi misalnya teman-teman masuk dulu ke BUMN-nya berkarat di sana 3-5 tahun. Di-assess selama waktu tersebut. Kalau memang oke baru biasanya dimutasi. Oke, terima kasih Kak Fina untuk pertanyaan dari Kak Dinka sudah terjawab. Yang selanjutnya merupakan pertanyaan dari Kak Sintia yaitu dia mempertanya lebih baik skill bahasa Inggris dulu yang lebih general atau skill bidang dulu yang lebih spesifik. Saya suka bingung mulai dari mana dulu, Kak. Oke. Menurut aku sih boleh dari skill bahasa Inggris dulu ya. Aku sih saran gini. Mulai dari yang menurut kamu lebih susah dan lebih challenging. Apakah menurut kamu lebih challenging belajar bahasa Inggris dulu atau belajar skill kamu yang memang kamu ingin ngasuki gitu ya. Kalau kamu memang sudah punya dasar nih ke pekerjaan yang hampir sama selaras serumpun sama jurusan kamu biasanya kan belajar skill-nya bisa lebih mudah gitu ya. Tapi untuk belajar bahasa Inggris nanti akan lebih menantang. Jadi gunakan kesempatan biasanya aku saranhin belajar bahasa Inggris dulu. Tapi kalau misalnya kamu memang bahasa Inggrisnya kamu merasa ya saya sudah oke kok belajar bahasa Inggrisnya. Mau belajar skill dulu ya silahkan aja. Jadi mulai dari yang lebih menantang dan yang kedua bisa mulai paralel gitu. Jadi jangan tunggu bahasa Inggrisnya bagus dulu baru mulai skill yang selanjutnya. Ketika sudah belajar kamu merasa sudah cukup ya paralel. Yang kedua kemudian bisa dimulai juga belajar. Gitu, Cynthia. Semoga menjawab. Jadi lebih menyesuaikan dengan apa yang jadi permasalahan ya kan. untuk kita atasi lebih cepat yang lebih sesuai juga dengan Kak Cynthia tadi. Oke teman-teman disini apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Saya berikan satu kesempatan satu penanya terakhir pada sesi tanya-jawab kali ini. Oh, terus Kak Cynthia sudah jawab katanya sudah jelas Kak terima kasih. Oke silahkan teman-teman saya berikan kesempatan satu penanya terakhir pada sesi tanya-jawab pada sesi pertama narasumber Kak Tina Mulyana. Sambil kita nunggu nih Kak Putri sempat ke notice tadi perihal lowongan pekerjaan BUMN itu memang ada ya kayak untuk peluang bagi SMA gitu kan kita pikir harus yang berpendidikan udah berpendidikannya lebih tinggi gitu ternyata untuk SMA pun ada ada tapi itu tuh kan biasanya untuk penunjangnya maksudnya kan secara pengalaman secara pengalaman dari pekerjaan atau organisasi gitu-nya tuh ada sisi yang lebih berpengaruh gak sih kan dibanding dengan pendidikannya sendiri dan posisinya biasanya tuh posisi untuk apa gitu yang biasanya dibuka untuk lulusan SMA oke biasanya ada posisi untuk lebih teknikal ya kan ada posisi manajerial ada posisi teknikal biasanya untuk teman-teman yang lulusan SMA biasanya akan di keep di posisi-posisi teknikal gitu jadi yang lebih banyak ke lapangan lebih in touch sama masyarakat gitu ya itu biasanya akan lebih dibuka untuk SMA tapi kalau misalnya pendidikan lebih tinggi biasanya S1 atau bahkan S2 gitu ya itu akan mulainya di posisinya manajerial biasanya gitu jadi gitu sih kalau dari jenjang karirnya tapi aku gak bilang bahwa teman-teman yang mulainya SMA gak bisa masuk manajerial ya enggak juga gitu ya bisa juga gitu cuman memang dari jenjang karir biasanya startingnya dia bisa lebih bawah gitu di antara yang teman-teman yang biasanya basicnya udah S1 tapi apakah bisa naik ke manajerial juga ya bisa ada presidennya ada contohnya ada juga gak masalah gitu tapi kalau dalam proses perekrutan sendiri gitu yang dinilai yang dilihat gitu tuh selain dari pendidikannya tuh apalagi gitu apakah pengalaman dari dia bekerja dan organisasi tuh menunjang juga gak sih untuk kalau di BUMN menunjang sekali menunjang sekali gitu hampir sama sih sebenarnya BUMN tuh cari kandidat juga hampir sama kayak perusahaan pada umumnya mungkin nanti Kak Iza akan lebih bahas soal ini ya tapi yang kita lihat itu sebenarnya kita gak nyari orang yang paling pinter kita juga gak nyari orang yang prestasinya sebejibun gitu ya biasanya kita lihat itu adalah apakah individu ini itu mau belajar dan mau diarahkan biasanya kalau di BUMN gitu utamanya bagi para fresh graduate ya atau mereka yang belum punya pengalaman yang cukup kalau misalnya mereka masuk via pro hire yang pertama kali dilihat dan di assess pasti pengalamannya gitu tapi kalau untuk para fresh graduate biasanya dilihat ini apakah memang itu dia itu punya keinginan untuk belajar cepat adaptasi sama culturenya BUMN dan yang selanjutnya adalah apakah memang kandidat tersebut sekiranya bisa cocok nih sama budaya kerja yang ada di perusahaan itu baik oke terima kasih banyak Kak Vina untuk pemaparan materi dan sesi tanya jawabnya pada sesi pertama kali ini sebelum kita akhiri pada sesi pertama ini izinkan kita untuk mengabdikan momen untuk screenshot layar kita foto bareng dulu teman-teman boleh on cam dulu ya oke teman-teman kita tunggu sampai hitungan tiga teman-teman boleh on cam dulu kita foto bareng sama Kak Vina di sesi webinar karir terakhir pada bulan ini yaitu dengan judul Trik Sukses Laws BUMN oke kita disini ada dua layar kita foto dua kali ya oke satu dua tiga oke satu satu dua tiga oke terima kasih banyak kepada Kak Vina yang sudah menyampaikan materinya dengan sangat banyak dan lengkap dan informatif tentunya dan juga sharing sessionnya pada sesi tanya jawab semoga apa yang disampaikan oleh Kak Vina menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah untuk kita semua sebelum kita akhiri pada hari ini Kak Vina boleh menyampaikan closing statementnya terlebih dahulu silahkan Kak oke bagi teman-teman yang memang ingin berkarya di BUMN sebenarnya berkarya di BUMN itu nggak terlalu beda jauh ya sama teman-teman alami kalau misalnya rekrutmen di perusahaan pada umumnya pesan aku kalau misalnya memang kalian ingin bekerja di BUMN coba aja gunakan kesempatan itu untuk bisa punya endurance yang tinggi karena proses seleksi BUMN itu biasanya lebih panjang daripada proses seleksi di perusahaan swasta atau perusahaan pada umumnya dan yang kedua yang namanya BUMN itu perusahaannya itu milik negara bukan milik perseorangan gitu ya jadi kalau misalnya teman-teman mau diterima teman-teman juga harus punya keinginan yang besar untuk berbagi berbakti untuk negeri ini agak klish ya kata-katanya tapi memang begitu gitu ya jadi teman-teman harus siap untuk bekerja setiap pekerjaan yang dilakukan ya emang itu untuk negeri untuk kemajuan bangsa harus punya rasa nasionalisme yang tinggi gitu ya harus mau berkarya untuk kemaslahatan orang banyak rakyat Indonesia secara luas dengan begitu biasanya itu lebih terlihat gitu bahwa kandidat ini cocok untuk bisa masuk dan bekerja di perusahaan BUMN dari saya Kak Putri baik terima kasih banyak Kak Fina untuk pemaparan materi dan closing statementnya semoga Kak Fina sehat selalu dan lancar sukses selalu untuk setiap kegiatannya terima kasih terima kasih semua baik kita lanjutkan kepada sesi selanjutnya merupakan pemaparan materi kedua dari Nasional sumber kedua yaitu Kak Eza Hazami sebelum masuk pada pemateri izinkan saya untuk menyampaikan data diri maaf resume dari beliau izin saya share screen Kak Eza Hazami merupakan seorang rekrutman rekruter yang memiliki fokus pada mencari kandidat yang pada level pemula hingga eksekutif beliau juga mengelola sosial media sebagai media informasi berguna tentang hal-hal rekrutman baik itu untuk fresh graduate dan juga job seeker nah beliau memiliki pengalaman bekerja di itu rekrutman di rekrutman officer dan employer branding specialist and stockbit dan bibit.id ex-recruitman officer and employer branding at mandem indonesian tbk dan juga hr content creator dengan 9000 followers di instagram dan juga 160.000 followers di twitter dan 500.000 subscriber di youtube oke kita sapa dulu nih Kak Eza Zami apakah sudah tergabung di laman zoom halo Kak Putri apa kabar selamat pagi halo Kak Eza alhamdulillah baik Kak Eza Kak Eza apa kabar Alhamdulillah masih sehat dan semangat harus semangat sampai dengan sekarang Masya Allah oke Kak Eza apakah sudah siap menyampaikan materi dan sharing dengan teman-teman disini insya Allah siap pasti oke kepada Kak Eza kami persilahkan oke terima kasih Kak Putri sebelumnya mungkin aku ini ya cek dulu suara ku sama videoku aman kan ya aman-aman oke sip kalau gitu berarti aku mau izin share screen ya teman-teman ya oh aku masih di disabled boleh dibantu nggak Kak Putri ya oke kasih bentar oke sip udah berarti aku udah bisa nih apakah sudah terlihat teman-teman sudah Kak sudah ya oke baik ya selamat pagi teman-teman semuanya apa kabar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi ya jadi mungkin Kak Fina di awal gitu ya sudah memberikan pandangan dari sisi BUMN tapi sekarang aku akan lebih membawa general nih sebagai seorang rekruter oke jadi ya bisa dibilang tips sukses lolos ya proses atau seleksi rekrutmen teman-teman ya nah mungkin kenalan gitu ya dengan aku tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Kak Putri tapi izinkan aku memperkenalkan lagi aku rekrutman officer dan employee branding di Stockbit dan Bebit ID untuk saat ini dan sebelumnya di manufaktur Mendom Indonesia TBK secara posisi sama tapi scope kerjaannya beda gitu nah ini juga menarik kan karena aku membawakan topik di BUMN tapi aku backgroundnya belum ada di maka dari itu aku coba untuk mengulik dari sisi yang apa ya bisa dibilang sebagai seorang rekruter yang memang menjalankan cari orang itu kayak gimana sih kalau tadi kan Kak Fina banyak menjelaskan backgroundnya perusahaannya apa aja nah sekarang aku mungkin akan lebih ke seleksi dan prosesnya nih teman-teman secara general ya karena kalau aku bisa bilang BUMN swasta gitu atau even nanti startup pun teman-teman proses seleksinya gak akan jauh berbeda kok memang tapi yang tadi Kak Fina bilang proses BUMN memakan waktu yang lebih panjang jadi endurance teman-teman harus lebih terjaga gitu baik dari tesnya baik dari interviewnya wah macem-macem lah gitu nah aku akan kita bawakan sharing ke teman-teman nah agenda belajar kita pada hari ini atau ya pagi hari ini ya kenapa sih kita harus bekerja teman-teman ya bukan cuma di BUMN di swasta gitu ya tapi kenapa kita harus bekerja ya lalu lanjut proses seleksi atau rekrutmen pada umumnya nah ini ya biasanya teman-teman masih bingung kan kayak Kak abis interview HRD ngapain ya nah ini aku nanti akan coba bahas ya kemudian lanjut lagi berkas yang biasanya dibutuhkan saat melamar kerja lalu memahami kesalahan saat rekrutmen perusahaan dan juga persiapan memasuki dunia kerja ya jadi kita akan belajar 5 poin ya yang aku akan bawakan ke teman-teman semuanya oke baik kenapa sih kita harus bekerja nah mungkin ini teman-teman ya yang paling sering tergambar ketika lulus atau bahkan mungkin ya bisa dibilang abis-abis sudah gitu ya terus baru deh kepikiran pengen ke BUMN pengen ke swasta gitu ya tapi sebenarnya kenapa kita harus bekerja teman-teman ya yang pertama jelas kebutuhan hidup ya namanya mungkin kita habis lulus kita butuh macem-macem kita butuh makan minum tempat tinggal itu memang tidak bisa di cover kalau misalnya kita berdiam di rumah saja seperti itu ya kemudian lanjut biasanya untuk keluarga juga nih teman-teman ya biasanya kan teman-teman pada masa-masa di usia 25an gitu ya keluarga tuh udah mulai sedikit gak produktif ya misalnya mungkin bapak kamu pensiun ibu kamu tiba-tiba gak bisa gak cover kamu juga jadinya fungsi dari penopang keluarga akhirnya bukan beralih sih ya jadi kayak nambah nih di kamu gitu jadi ya sedikit banyak juga akan membantu perekonomian keluarga ketika nanti teman-teman sudah lulus dan yang paling terakhir yaitu personal goals ya alias ketika teman-teman bekerja pasti ya punya goals misalnya oke saya pengen jadi BUMN pengen jadi komisarisnya gitu ya atau bahkan mungkin pengen jadi bagian apa gitu nah itu yang namanya personal goals teman-teman ya tapi sebelum kita mulai ke kenapanya kita harus bekerja kita juga harus tahu gitu ya dari diagram ini ya mungkin teman-teman pernah ngebaca dari Simon Sinek jadi sebelum memulai sesuatu ya daripada teman-teman berpikir kayak kerjaan apa ya yang enak buat saya ya alias kita masih di tahap what gitu terus gimana cara ngelamarnya itu apa namanya apa ya itu sudah sangat-sangat basic tapi kita harus ke intinya ya inti pertanyaan dari hidup kita kenapa ya kenapa kita pengen kerja di BUMN kenapa kita pengen kerja di swasta kenapa saya pengen kerja di BRI gitu tanya ke diri kamu sendiri apakah itu memiliki value tersendiri buat kamu ya misalnya oke saya seneng kenapa kamu pengen kerja di BRI misalnya karena saya seneng produknya banyak dan bapak ibu saya pakai sehingga saya memiliki keterikatan dengan bank BRI tersebut misalnya ya atau apapun itulah terserah yang terpenting yang terpenting kamu tahu purpose tujuan kamu kenapa ingin melamar ke tempat tersebut ya baru deh how ya alias gimana cara ngelamarnya gimana interview gimana prosesnya gitu ya terus baru terakhir what ya alias apa yang akan saya lakukan disana gitu jadi jangan kebalik dari what how baru why tetapi lebih bagusnya ya atau bahkan mungkin lebih paripurnanya gitu ya dari why how ke what ya gitu jadi akan lebih mudah teman-teman pada saat nanti mengikuti proses seleksi akan tahu gitu kenapa kamu pengen ngelamar ke kita gitu kamu langsung bisa menjawab seperti itu ya nah buat teman-teman yang mungkin masih bisa dibilang clueless dengan hidup teman-teman gitu ya tenang aja ya jadi aku nemu teori 5 stage of career development ya dimana aku gak tau nih disini teman-teman usianya berapa ya mungkin sekitar 15 sampai 24 ya atau bahkan mungkin udah di atas 25 nih ya tapi tenang aja gitu ya bisa dibilang stage of career development manusia itu ada 5 ya yang pertama growth ya alias kita dari usia lahir sampai dengan remaja gitu ya bisa dibilang 14 tahun itu baru mengembangkan self-konsep rasa percaya diri kemudian juga baru tau kerja kayak gimana gitu ya terus lanjut lagi nih exploration ya dimana teman-teman masuk lah ke tahap-tahap kalian sekarang gitu ya mungkin baru lulus sekolah masuk kuliah terus juga kayak wah macem-macem lah nah kenapa namanya exploration maka dari itu nyobain semuanya ya nyobain kalau misalnya teman-teman pengen kerja di BUMN silahkan pengen kerja di swasta silahkan supaya apa supaya teman-teman punya perspektif yang lebih luas tentang dunia kerja gak hanya mungkin dapat dari orang tua aja disuruh atau bahkan mungkin pengaruh lingkungan enggak tapi kamu harus cobain supaya kamu tahu dan kamu paham oh ternyata rasanya kerja di BUMN gini oh di swasta gini oh di startup gini oh ternyata kalau ikut kegiatan ini begini rasanya gitu teman-teman ya jadi memang harus mencoba di usia-usia kita sekarang gitu nah setelah kita udah apa ya bisa dikatakan berhasil nyoba gitu ya terus juga kayak wah exploring macem-macem akhirnya kita masuk ke tahap establishment ya dimana teman-teman ngerasa kayak oh oke nih kerja di BUMN kayaknya oke buat saya saya seneng karena udah ada strukturnya karena lebih bergensi misalnya gitu ya teman-teman tinggal bisa dibilang skill buildingnya ya jadi lebih stabil jadi bisa dibilang udah tahu mau kemana tinggal dibikin tangganya aja supaya lebih enak untuk tangga karir teman-teman gitu dan setelahnya mungkin di usia-usia bukan senjala ya senior gitu ya maintenance alias teman-teman udah berhasil memasuki tingkat seperti itu terus juga masuk ke adjustment alias gimana caranya ya supaya kerjaan saya yang sekarang udah bagus tetap sama dan mungkin perlu diimprove kedepannya siapa tahu nanti ada penurus saya yang mungkin akan menuruskan saya akan lebih gampang gitu dan terakhir baru decline alias udah pensiun gitu ya usia 65 udah mulai itu berkurang kayak wah apa namanya tenaga udah gak ada terus juga mungkin improvement juga ya sedikit lah gitu jadi memang lebih kepersiapan pensiun itu teman-teman ya jadi tenang aja teman-teman mostly itu masih ada di tahap exploration dan establishment dan itu wajar kalau misalnya teman-teman bingung mau kemana ya saya gitu oke lanjut terus selanjutnya proses seleksi atau recruitment pada umumnya nah ini ya jadi mungkin secara garis besar baik di BUMN atau bahkan mungkin di swasta gitu ya itu 6 tahapan ini teman-teman ya yang pertama pasti ya mereka buka lawangan alias advertise ya jadi jelas misalnya kayak BUMN lagi butuh ini atau swasta lagi butuh ini gitu ya diiklankan tuh di job portal atau even di linkedin gitu ya nah teman-teman tinggal sesuaikan dengan kualifikasi dan permintaan mereka apakah memang sesuai dengan yang mereka butuhkan gitu lanjut lagi baru tahap initial selection ya di mana tahap initial selection itu bisa dikatakan kayak screening CV kemudian nanti ada screening CV ada tahap psikotest gitu ya nah itu ya tahap seperti itu teman-teman lanjut lagi ke tahap first interview ya di mana jelas ya misalnya kayak dari interview HR-nya interview rekruter atau bagian personalia gitu ya ini adalah di tahap pertama ya kemudian tahap kedua biasanya apa nah ini lebih teknis misalnya ya mungkin lebih interview user gitu ya atau bahkan mungkin interview kepala bagian gitu itu juga akan terjadi di baik di BUMN atau swasta ya kemudian baru setelah hasil psikotest oke MCU oke gitu ya masuk ke tahap job offering ya di mana teman-teman ditawarkan dari posisinya gajinya berapa gitu ya nah kalau teman-teman sudah merasa oke dengan nominalnya benefit yang ditawarkan oleh perusahaan gitu ya baru masuk ke tahap hiring dan onboarding ya di mana udah direkrut dan ya menjadi karyawan baru teman-teman ya gitu lanjut lagi biasanya berkas-berkas apa aja sih yang dibutuhkan saat melamar pekerjaan nah jelas ya secara garis besar itu ada lima ya CV ijazah terakhir transcript nilai terbaru sertifikat yang menunjang skill kamu dan terakhir dokumen pribadi ya kayak KTP KK SKCK dan lain-lain tapi dengan catatan jika dibutuhkan ya karena mostly perusahaan mungkin lebih butuhnya kayak CV ijazah sama transcript nilai aja gitu sama sertifikat tapi kalau misalnya sampai dokumen pribadi gitu mungkin teman-teman bisa memberikan tapi harus berhati-hati ya apakah memang si penyedia loongan atau bahkan mungkin yang BUMN lagi buka loker tuh bener-bener valid infonya jangan sampai teman-teman memberikan data teman-teman secara gratis gitu ya ke orang yang bahkan mungkin gak tahu itu kita siapa atau bahkan mungkin secara perusahaan gak jelas atau paling sering gitu ya menang atas namakan BUMN itu sering banget kan kayak Pertamina Garuda itu juga hati-hati teman-teman ya nah lanjut lagi kesalahan-kesalahan pada rekompon teman-teman gitu ya pada saat cari kerja gitu pasti sering gitu ya kepikiran kayak kenapa ya saya terus gagal pas diterima kerja gitu ya ternyata ini yang mungkin menurut aku atau teman-teman HR aku gitu ya kesalahan yang paling sering dilakukan saat kandidat proses rekrutman yang pertama jelas kandidat gak tahu tentang perusahaannya gitu ya misalnya teman-teman pengen ngelamar di Pertamina teman-teman pengen ngelamar di Garuda gitu ya teman-teman pengen ngelamar di mana gitu nah itu boleh ya teman-teman cari tahu gitu oh ternyata perusahaannya kayak gini gitu terus juga kan sekarang tinggal googling lah ya nongol tuh about jobs-nya karirnya gitu itu teman-teman harus tahu gitu slug-blugnya bisnisnya kayak gimana gitu supaya apa yang paling penting ini value sih value dan bisnis ya namanya perusahaan kan pasti punya visi-misi gitu nah sesuaikan dengan visi-misi yang mungkin teman-teman punya gitu karena bagaimanapun namanya perusahaan pasti ya udah punya visi-misi pengen dong punya karyawan yang memang sesuai dengan visi-misi mereka gitu gitu ya lanjut lagi tidak memahami tentang posisi yang di-apply ya kalau misalnya seperti ini ya mungkin teman-teman perlu paham kalau sebentar ada telepon nah mungkin teman-teman paham pada saat mungkin teman-teman pengen ngelamar jadi frontliner atau bahkan mungkin teman-teman pengen ngelamar jadi kayak teknik apa gitu ya itu teman-teman harus pahami ya misalnya kerja jadi CS bank kerja jadi frontliner kerja jadi di ranah pertambangan gitu pahami kira-kira nanti kerjanya ngapain ya apakah nanti sekedar ngangkat telepon kah atau misalnya nanti ngerjain mesin apakah nah itu harus teman-teman paham supaya apa nanti pada saat misalnya interview dengan kepala bagian atau user gitu ya atau siapapun itu pada saat interview kedua teman-teman bisa lebih mantep ngejelasinnya gitu kayak oh iya saya baca pak saya tahu gitu minimal tahu dan kenal eksposur walau teman-teman secara nggak langsung nggak pernah ngerjain tapi tahu itu kayak gimana gitu ya dan lanjut gitu ya ini paling penting nggak punya kesiapan mental ya baik di dunia kerja ya banyak diantara pelamar gitu ya yang mungkin yaudah sekedar cari kerja aja atau bahkan mungkin kayak ya namanya BUMN coba aja dah di surat orang tua gitu nah ini harus diubah teman-teman ketika teman-teman nanti lulus atau bahkan mungkin udah masa-masa cari kerja teman-teman harus paham ya bahwa kita cari kerja ini adalah karir kita teman-teman ya baik itu nanti di swasta atau BUMN teman-teman harus punya mental yang baik ya oke endurance-nya juga harus tingkatkan daripada mungkin teman-teman kuliah gitu jangan kena masalah dikit ngadu ke sosmed atau bahkan mungkin kena masalah dikit resign itu nggak banget lah gitu teman-teman ya nah terus apa aja yang perlu diperbaiki teman-teman jelas yang pertama bikin CV sama practice interview mungkin tipsnya gitu ya buat teman-teman satu CV buat satu posisi teman-teman ya maksudnya gimana jadi misalnya kamu pengen ngelamar di bidang A gitu ya atau di bidang B gitu yaudah bikin CV yang memang mengarah kepada si posisi A dan posisi B supaya apa ketika nanti bagian personalia atau HR men-screening atau men-seleksi teman-teman langsung kelihatan oke ini plus poin dari kamu gitu jadi kayak bukan cuma sekedar saya lulus saya anak ini terima dong apa gitu nggak gitu teman-teman ya jadi memang harus ya matang persiapannya gitu jadi bikin CV buat satu posisi supaya lebih targeted untuk perusahaan-perusahaannya gitu lanjut lagi lihat kembali kualifikasi yang dibutuhkan nah ini ini juga penting teman-teman dimana kalau misalnya teman-teman melihat lowongan kerja gitu ya yang dilihat itu yang penting perusahaannya ya nggak nggak tahu nih teman-teman disini aku pengen tahu dong coba komentar di kolom chat ya ketika teman-teman mencoba untuk melamar pekerjaan lihat perusahaannya atau lihat posisinya aku pengen tahu dong silahkan di kolom chat pengen tahu lihat posisinya atau perusahaannya yuk aku pengen tahu dong komentar komentar atau Kak Putri deh Kak Putri kalau Kak Putri misalnya nanti cari kerja Kak Putri ada nggak nih halo ya kalau Kak Putri sendiri biasanya ngelihatnya perusahaan atau posisinya kalau Putri sendiri lebih ke posisi mungkin ya Kak yang sesuai gitu oke 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 ya baik udah mulai rame nih Kak udah mulai rame tuh ya perusahaan posisi gitu ya posisi perusahaan terbeda dulu dan itu yang nomosisinya oke buat aku jangan sampai kebalik loh teman-teman ya kita karir itu tidak ditentukan dari perusahaan kita loh ya nggak maksudnya aku pengen memberikan gambaran ke teman-teman semuanya bahwa posisi itu bisa sama ya bisa juga berbeda di setiap perusahaan dan yang namanya karir itu kita harus stick dengan impian kita yang tadi makanya tadi aku bilang ada life goals gitu ya kamu pengen jadi apa ya terus incer kalau misalnya di WMN ada silahkan di swasta ada silahkan yang terpenting kamu terkejar untuk bisa tahu kamu senang ngerjain apa karena jangan sampai ya dengan mungkin kayak wah ngincer perusahaannya lah yang penting gede yang penting disenangin sama papa-papa gitu ya eh tapi kamu nggak seneng sebenarnya dengan apa yang kamu kerjakan akhirnya kamu tersiksa kerjaan kamu juga nggak maksimal gitu dan buat aku itu bahaya buat ya bisa dibilang karir kita ke depannya dan akhirnya kamu merasa kayak kerja gini-gini aja nah itu jangan sampai kayak gitu teman-teman ya terakhir mungkin maximize skill dan create your career path ya jadi buat teman-teman yang mungkin ngerasa kayak wah masih kurang nih itu silahkan diperbaiki ditingkatkan gitu ya supaya apa nanti career path kamu lebih enak ya nah gimana sih cara ngeliat bohongan yang sesuai dengan kualifikasi kita nah ini aku mungkin ngambil contoh gitu ya dari salah satu infoloker gitu di BUMN misalnya ada frontliner gitu lulusan minimal D3 dengan IPK minimal 2,75 dan terakreditasi atau jurusannya gitu nah disini disini udah jelas berarti teman-teman ya mungkin SMA gitu ya karena kan BUMN itu cenderung saklek ya nggak kayak wah yang penting bisa lah masuk gitu itu kalau startup atau mungkin swasta masih bisa gitu cuma kalau BUMN biasanya saklek teman-teman ya kalau D3 ya D3 S1 ya S1 kalau di bawahnya yaudah cari yang memang lebih sesuai daripada mungkin teman-teman memaksakan gitu ya jadi lulusan memang D3 IPK-nya sekian gitu ya terus akreditasi itu jurusannya apa gitu terus juga nah ini usia usia juga mungkin teman-teman perlu diperhatikan ya biasanya BUMN itu I don't know kayak tidak diperpulihkan untuk menikah sampai misalnya beres masa kontrak gitu atau bahkan mungkin masa jabatan gitu itu sering kali terjadi teman-teman jadi kenapa ada usia seperti itu ya tapi correct me I'm wrong ya teman-teman ya kalau misalnya aku ada salah penyampaian terus juga diutamakan fresh credit rate maka dari itu ya teman-teman ini sangat-sangat berkesempatan ya daripada mungkin teman-teman ngeluh kayak kok kerja yang dicari pengalaman doang nah kalau misalnya diutamakan fresh credit rate berarti ngelamar ya terus juga tadi belum menikah dan tidak menikah selama mengikuti pemagangan misalnya ya terus juga memiliki communication skill yang baik dan berpenampilan menarik nah communication skill yang baik berarti terlihat dari cara kamu berbicara dengan orang lain intonasinya gimana gitu ya itu bisa teman-teman nah gimana kalau misalnya berpenampilan menarik nah berpenampilan menarik itu bukan berarti good looking ya mungkin perlu dicatat nih teman-teman berpenampilan menarik itu bukan berarti langsung good looking harus cakep harus pinter harus wangi gitu lah gitu yang penting bersih rapi dan wangi udah ya gitu ya maka dari itu foto gitu ya pada saat kamu lampirkan CV gitu kamu harus tampilkan foto terbaik kamu yang bersih jangan ada jenggot misalnya buat yang pria gitu ya atau bahkan mungkin kumis ya bersih lah gitu kelihatan nih jangan fotonya asal atau mungkin apa adanya gitu itu juga jangan gitu ya misalnya terus juga alamat domisili gitu nah teman-teman misalnya teman-teman di Lampung gitu ya atau mungkin dimana gitu nah boleh disana gitu karena kalau udah nulis alamat domisili biasanya yang diprioritaskan itu daerah sana teman-teman kenapa? karena mungkin ya gak tau kayak harus ada orang seperti ini kah atau mungkin memahami budaya sekitar kah aku gak tau ya biasanya kalau udah domisili harus seperti itu ya terus juga bersedia ditempatkan di seluruh unit kerja BRI kancak kota BIM misalnya gitu ya nah ini kalau ada persyaratan seperti ini teman-teman teman-teman berarti harus memastikan ya makanya tadi kenapa aku harus balik ke why, how, dan what gitu ya teman-teman harus yakin apakah ketika nanti teman-teman dikerja teman-teman siap untuk ditempatkan baik itu dimutasi kah atau nanti ya mutasi bagian gitu ya atau bahkan mungkin pindah-pindah lokasi gitu itu harus siap ya kalau misalnya gak siap mendingan mundur karena jangan sampai teman-teman udah proses akhir gitu ya udah sini tapi pasti jawabin kamu gak boleh gini nah kamu mundur itu sayang banget buang-buang waktu buang-buang tenaga buang-buang uang juga mungkinnya buat mungkin kamu selama proses gitu kan sayang gitu terus juga mungkin tidak memiliki hubungan keluarga inti dengan pekerja BRI alias gak boleh RKKN gitu ya lanjut lagi nah berkas lamaran berarti harus teman-teman perhatikan surat lamaran bikin CV terus kalau misalnya diminta kopi KTP yaudah ikutin aja ya selama memang ya sekali lagi selama memang locker atau mungkin info posisi yang ini valid dari perusahaannya gitu ya teman-teman silahkan cantumkan dan mungkin teman-teman harus cek juga apakah memang benar-benar valid karena jangan sampai semua data pribadi kamu salah dapat bisa dikatakan disalahgunakan sama orang yang tidak bertanggung jawab kayak gitu teman-teman ya terus terakhir ya persiapan memasuki dunia kerja ya harus punya ini nih delapan poin yang buat aku penting teman-teman punya ketika nanti terjun ke dunia kerja profesionalisme work ethic gitu ya terus juga komunikasi teman-teman harus bagus punya daya kritis teman-teman terus cara menyelesaikan masalah kayak gimana teamwork gitu ya terus paham teknologi jaman sekarang terus juga mungkin leadership kayak gimana gitu terus juga global and intercultural fluency kayak gimana mungkin teman-teman nanti akan dimutasi keluar negeri kah atau mungkin apakah itu juga harus paham gitu dan terakhir karir manajemen jadi kamu tahu apa yang kamu kerjakan sekarang gitu nah mungkin sedikit bagian gitu ya CV CV ya jadi 7,4 detik teman-teman ya ketika HR melihat jadi harus hati-hati ya ketika teman-teman melamar baik itu di BIMN atau swasta pastikan ya CV kamu punya impresi yang baik ya CV yang baik kayak gimana ada 4 poin ya latar belakang data diri gitu ya pengalaman kerja dan kegiatan keterampilan dimiliki dan pendidikan dan pencapaian gitu apa aja dipersiapkan jelas tadi ya buat wawancara gitu informasi tentang perusahaannya cari tahu tentang rolnya cari tahu nanti misalnya kepala bagiannya siapa atau mungkin acara siapa gitu ya terus misalnya berkas kamu yang tadi udah disiapkan itu juga harus di print kalau misalnya nanti ada seleksi offline terus juga pahami apa yang kamu udah tulis di CV gitu dan persiapkan beberapa pertanyaan oke nah ini juga kalau misalnya nanti teman-teman ada proses interview gitu ya di BUMN atau swasta teman-teman harus paham bahwa non-verbal itu juga diperhatikan ya baik dari pakaian yang rapi sopan gitu ya terus juga kayak duduk kamu yang tegak gitu jangan dongkok terus juga kayak pasang badan yang terbuka ya jangan hindari tangan kayak gini nih itu jelek banget teman-teman ya terus juga harus kontak mata ya jaga tuh harus ngeliat ke rekruter jangan sampai ngeliatnya kemana gitu ya dan terakhir baru senyum alias ya kamu menunjukkan bahwa kamu sebagai seorang graduate atau pencari kerja yang unggul dan sesuai dengan tadi apa ya ahlak ya kalau nggak salah BUMN gitu ya gitu sih nah biasanya kalau untuk pertanyaan-pertanyaan sih standar lah ya nanya ke personal experience behavior questions gitu ya untuk yang cara menjawabnya juga sama teman-teman harus pakai star ya alias kamu jelasin dulu situasinya kayak gimana terus juga task alias jelasin juga tanggung jawab atau tugas yang mungkin kamu pernah lakukan actionnya alias actionnya aksinya itu harus kayak gimana sih untuk menghadapi tugas-tugas kamu dan resultnya terakhir ya contoh deh untuk menjawab misalnya ditanya sama HRD BUMN gitu ya atau bahkan mungkin HRD manapun coba dong ceritain pengalaman kamu pas jadi panitia HUMAS gitu nah cara jawabnya gini teman-teman ya oke pak waktu itu saya berperan sebagai HUMAS di kepanitian A yaitu acara seminar persiapan karir dengan target audiens 250 orang pak nah waktu jadi HUMAS saya itu tugasnya menjadi hubung-hubung antara pihak kepanitiaan dengan pihak eksternal kayak sponsor nah sumber peserta nah targetnya waktu itu pak 3 narasumber sama 10 sponsor nah A nya berarti langsung lanjut nih waktu itu saya kerja sama 5 orang staff pak gitu maka dari itu saya bikin tuh job list buat masing-masing orang supaya apa nanti ada yang cari narasumber ada yang nanya sponsor gitu ya supaya jelas pak scope dan tanggung jawabnya gitu nah dari dari apa yang kamu lakukan sebelumnya baru deh kasih tau bahwa iya pak jadi saya berhasil mendapatkan 3 narasumber 2 minggu sebelum acara berlangsung saya juga berhasil mendapatkan 15 sponsor dan dapat nilai kepuasan 5 dari skala 6 buat komunikasi planetiannya gitu teman-teman ya jadi mau di HRD BUMN atau swasta atau dimanapun semua ya semua HRD ketika teman-teman memiliki struktur menjawab seperti ini itu akan lebih mudah ya untuk lebih dipercaya atau bahkan lebih disukai atau ya impress mereka lah dari sisi kamu sebagai kandidat gitu intinya ya kuncinya temukan relevansi pengen kamu sampaikan apa ya sorry kebaliknya apa yang kamu pengen sampaikan dan apa yang mereka tertarik dari CV kamu atau bahkan mungkin yang kualifikasi kamu gitu jadi relevansi ini cari ya kurang lebih gitu terima kasih aku kembali lagi ke Mutri selaku moderator thank you wah luar biasa sekali terima kasih banyak Kak Eza untuk pengaparan materinya yang sangat informatif dan juga lengkap banget nih teman-teman oke terima kasih Kak Eza oke pada sesi selanjutnya kita akan langsung pada sesi tanya-jawab sharing session teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat dipersilahkan nanti akan moderator bacakan dan juga jika ingin berinteraksi langsung boleh raise hand terlebih dahulu sebelum dipersilahkan nanti boleh di-unmute dan ngobrol langsung dengan Kak Eza oke Kak Eza kita sambil nunggu nih Putri tadi sempat turn notice dan mau bertanya tuh perihal apa namanya kualifikasi untuk pelamar gitu tadi ada jadi ada yang merekrut tuh memang pengennya tuh diutamakan fresh graduate gitu kan nah biasanya tuh Kak kalau yang diutamakan fresh graduate tuh yang difokuskan oleh si rekruter tuh apa gitu kenapa maunya fresh graduate gitu oke nah biasanya kan tadi mungkin Kak Venus sudah menjelaskan di awal ya mencari orang yang mungkin masih keinginan belajarnya tinggi dan juga masih bisa diarahkan karena ya setelah kita punya pengalaman setelah kita punya apa ya hasil kerja gitu biasanya kan kayak wah enggak di tempat kerja saya dulu gini gitu atau bahkan kayak wah enggak pas harusnya gak gini gitu nah biasanya kalau fresh graduate tuh oh iya pak siap gitu lebih ke situ sih jadi kayak mau diajarin mau ya karena kan kembali lagi ke setiap perusahaan kan beda-beda gitu ya ada yang kulturnya kayak gini ada yang maunya kayak gini ada yang caranya kayak gini gitu nah kalau udah yang berpengalaman biasanya agak sulit karena kemauan belajarnya udah merasa kayak oh gue udah belajar kemarin sama itu gak mau diarahkan sih gitu kurang lebih sih gitu jadi memang kenapa fresh graduate biasanya masih lebih gampang lah untuk belajar hal baru sih gitu oke gitu ya oke siap terima kasih kak Ecek kita lanjutkan kepada ceritanya jawabnya nih kak ya ada kolom chat ada beberapa pertanyaan pertama dari kak Misri yaitu kalau misalnya loker disebutkan minimal lulusan D3 apakah S1 bisa melamar di loker tersebut juga begitu kak gimana tuh oke jadi teman-teman harus sadar gitu ya ada namanya underspec sama overspec underspec kayak gimana berarti kalau misalnya diminta D3 teman-teman ngelamar jadi SMK itu belum bisa karena underspec yang dibutuhin D3 tapi teman-teman SMK atau SMA gitu nah gimana kalau overspec ternyata D3 eh tapi ngelamarnya S1 gitu bisa tapi pertimbangannya akan sangat-sangat berbeda misalnya dari jinjang karir atau bahkan mungkin dari struktur gaji kan namanya perusahaanku pasti ya punya struktur salary dari pendidikan pengalaman bekerja gitu itu punya teman-teman ya jadi misalnya teman-teman oke antara S1 yang sudah punya pengalaman 2 tahun sama S1 yang belum punya apa-apa itu beda loh harganya teman-teman gitu jadi disitu yang biasanya akan menjadi pertimbangan gitu kalaupun misalnya teman-teman nanya bisa ya bisa gitu cuman nanti apakah kamu mau ya S1 kamu disetarakan dengan D3 lebih ke situ sih teman-teman oke sudah terjawab ya pertanyaan dari Kak Nisri kita lanjutkan nih Kak ada pertanyaan dari Kak Sintia katanya Kak mau tanya kalau dari sisi rekruter apakah lulusan kuliah sudah 2 tahun itu masih termasuk kategori fresh graduate atau tidak karena saya memiliki pengalaman kerja tapi tidak sesuai di bidangnya oke ya sebenarnya balik lagi itu sih sama ya gitu eh sorry aku lagi ingat tadi kayak pertanyaannya mana ya yang Sintia Kak yang ini katanya ke sisi rekrut ya ya itu oke oke sebenarnya gini teman-teman kalau misalnya dibilang lulusan kuliah sudah 2 tahun masih termasuk fresh graduate kalau kamu belum pernah bekerja di lembaga resmi baik itu perusahaan swasta BUMN itu masih fresh graduate gitu teman-teman memang fresh graduate kayak ya bisa dibilang sudah sedikit expired gitu ya kayak sudah terlalu lama jadi fresh graduate tapi selama kamu berkegiatan itu tidak masalah teman-teman ya baik itu kamu punya volunteer eh sorry ikut volunteer atau mungkin ikut apa gitu itu masih bisa banget kok gitu jadi selama kamu memang belum pernah bekerja itu fresh graduate tapi pengalaman kerja kamu harus dipastikan gitu kira-kira ada benang merahnya nggak ketika nanti kamu berusaha menyampaikan ke HRD baik BUMN atau swasta gitu oke terima kasih Kak Eja pertanyaan dari Kak Sitya sudah terjawab ya Kak ini tadi ada pertanyaan lanjutan nih Kak dari Kak Misri katanya perihal jika ada lowongan pekerjaan yang mensyaratkan dari reputable university apakah kita yang dari universitas yang biasa aja tidak ada kesempatan mendaftar ya Kak apakah atau coba kita lamar aja gitu oke sebenarnya reputable university agak sedikit sulit ya teman-teman karena biasanya kalau ada tulisan seperti itu ada dua kemungkinan satu usernya yang minta langsung ya misalnya kayak bosnya nih alumni ITB misalnya gitu biasanya atau manajernya alumni UU yaudah dah anak-anak UU yang kerja di gua gitu misalnya gitu teman-teman nah ya reputable university itu memang agak sedikit rasis buat aku karena biasanya mereka kayak menjaga tempat kerja mereka tuh sesuai dengan apa yang mereka apa ya biar seragam loh anak-anak ini semua anak-anak ini semua biasanya gitu nah kamu kalau misalnya di luar kampus itu selama ya kompetensi kamu masuk selama buat aku kayak wah dari talent pool yang ada misalnya gitu ya aku udah nyari macem-macem ternyata dari universitas ini gak ada gitu ada nih satu tapi dari kampus ini gak apa-apalah panggil aja itu bisa juga kayak gitu teman-teman karena jujurnya aku juga salah satu salah satu orang yang cukup beruntung dikerja di stockbit dan bibit karena kan notabene tuh anak-anak yang keren semua kalau di startup aku dari kampus swasta yang mungkin gak gitu terkenal-kenal bisa masuk jadi kembalikan lagi ke kompetensi dan skill teman-teman yang bisa teman-teman jual DCP teman-teman gitu jadi lebih mengutamakan itu value dirinya ya bukan ke value universitas lulusan mana ya jadi memang value diri skills dan itu pasti akan mengikuti dan terbuka buat siapapun kesempatannya jadi jangan pernah minder kalau misalnya memang ada reputable universitas tapi kamu merasa cocok gitu cobain aja karena kan balikin lagi kita gak pernah tahu judgment HR kayak gimana sih oke terima kasih Kak Eza kita lanjutkan pertanyaan dari Kak Awang nih tapi ini lebih ke sesi pelamaran sih Kak beliau bertanya meriah untuk bagian isi email sebaiknya tuh diisi seperti apakah ataukah dikosongkan saja atau cuma cantumkan posisi yang dilamar nah ini juga teman-teman pada saat biasanya kan BUMN juga lebih ini ya lebih humanis lah jadi teman-teman harus melakukan approach yang sama teman-teman menanya gitu apa sih bagian isi email yang pertama subjek diisi dengan lowongan terus posisinya teman-teman incer terus kasih tahu nama teman-teman siapa terus juga berkas-berkas lamaran teman-teman nah isi email adalah sesuatu yang kamu gak bisa cantupkan di CV gitu kan teman-teman tadi CV kan ada personal profile terus ngejelasin kamu siapa nah kira-kira ada gak yang kamu belum jelasin ya misalnya pengalaman kamu terus juga kayak kamu pengen ngegombal di email juga gak masalah kok tapi ngegombal dalam tanda kutip kayak iya pak misalnya saya pengen jadi staff administrasinya gitu staff admin public nah dari kuliah saya saya sering menjadi notulen pada saat rapat sehingga saya sangat-sangat menguasai untuk teknik mengetik 10 jari dan saya merasa cocok untuk posisi ini lebih ke situ jadi kamu berusaha untuk menjual apa ya bukan menjual ya kayak gue bagus gitu ayo pak hire saya gitu lebih ke situ sih teman-teman jadi kalau bisa manfaatkan body email yang lebih personal yang memang lebih kompeten yang menggambarkan skill teman-teman supaya HR pas ngeliat kayak oh yakin ini enak memang bagus gitu tapi Kak biasanya itu untuk isi email sendiri memang dibaca gitu ya sama rekrutan pasti dibaca pasti dibaca oke begitu kita lanjutkan nih Kak ada pertanyaan dari Kak Oban dia bertanya dari sisi tanggapan rekruter untuk pelamar yang kutu loncat yang sering berpindah-pindah dari beberapa perusahaan itu bagaimana ya Kak oke 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 sebenarnya gini ketika kita menemukan karyawan yang kutu loncat gitu ya teman-teman harus sadar ketika teman-teman jadi kutu loncat teman-teman punya value yang teman-teman tinggalkan nggak nah itu karena nggak selamanya orang yang punya kerjaan 3 bulan kontrak jelek siapa tahu selama dia 3 bulan di kontrak dia bisa loh meningkatkan omset perusahaan cuma memang sistem kerjanya kontrak gitu atau misalnya dia sampai bikin sistem atau tiba-tiba 3 bulan kenapa dia resign ya karena dia merasa udah nggak ada yang bisa diubah lagi karena dia udah all out 3 bulan itu gitu tapi beda sama tiba-tiba kayak 3 bulan teman-teman ngeresign karena merasa nggak kuat teman-teman resign 3 bulan karena bosnya galak gitu itu beda value-nya gitu jadi kembalikan lagi 3 bulan kalau kamu jadi kutu loncat itu bisa diceritakan nggak value-nya kalau misalnya nggak ada ya then it's your fault lah jadi kayak kalau kamu tahu udah sering pindah-pindah karena nggak enak tempatnya bosnya galak ya itu warning sih buat kamu kayak berarti belum nemu kejelasan karir di hidup kamu sih oke Kak Uben sudah terjawab ya pertanyaan dari Kak Eza kita lanjutkan nih Kak pertanyaan dari Muhammad Ekal kalau saat ini kita sedang berstatus karyawan swasta namun kita sedang mengikuti seleksi BUMN yang sudah sampai di tahap wawancara apakah pada saat wawancara nanti kita baiknya jujur yang posisinya sedang bekerja di swasta dan apakah itu akan mengurangi kesempatan kita lulus saat wawancara oke jadi memang antara status kerja gitu ya kayak kita masih kerja di perusahaan gitu tapi kita lagi juga ngikut BUMN atau misalnya lagi CPNS gitu ya buat aku sih kejujuran itu mahal sih harganya jadi memang sampaikan aja ya kalau misalnya saat ini saya masih bekerja gitu tapi kamu sampaikan kira-kira selama proses seleksi saya tidak akan meninggalkan atau misalnya saya saya pasti akan mengusahakan dalam setiap proses seleksi kerja gitu nah paling pertimbangannya kalau misalnya nanti teman-teman ada seleksi BUMN kan cenderung lebih panjang gitu ya cenderung kayak ada tes ininya ada nah kan tadi Kak Fina tuh ada yang ngejelasin 7 step ya gitu ya lebih panjang nah teman-teman punya waktu atau enggak karena kan di swasta tuh kita terkendala sama cuti gitu ya kayak gak bisa tiba-tiba gak masuk gitu ya atau bahkan mungkin izin sakit mulu kan gak enak gitu jadinya coba kira-kira teman-teman bisa manage waktunya atau enggak tapi selama wawancara baiknya jujur karena juga mereka akan menjadi pertimbangan sih kalaupun misalnya mengurangi kesempatan pada saat wawancara enggak juga sih karena balik lagi kalau kamu oke dan mereka cari gitu ya apalagi kamu jalur pro-hire gitu ya yang memang dibutuhkan itu pasti akan menjadi pertimbangan kayak oh emang gak apa-apa deh masih kerja tapi kita butuh skill-nya itu juga gak masalah sih gitu jadi Kak dari sisi rekruternya pun akan melihat lagi gitu sejauh mana ini memang cocok atau enggak gitu betul betul-betul paling yang di pertimbangan dia bisa join cepat atau enggak itu aja karena biasanya kan kalau di perusahaan swasta gitu ya pasti kan one more notice ya gak sih kayak harus 30 hari sebelum cabut gitu ya itu juga harus dipertimbangkan sih gitu kalau butuh cepat biasanya gak bisa tapi kalau misalnya ya dia misalnya apa perusahaan si BEM masih bisa nerima nunggu itu gak masalah juga gitu oke jadi ada sisi lain yang harus memang dilihat lagi sama apa rekruternya tuh gak sembarangan ini ya kak ya bener-bener rapi gitu rapi gitu apa pen betul oke teman-teman jika ada yang bertanyakan lagi silahkan disampaikan di kolom chat atau enggak boleh berinteraksi langsung dengan Kak Isa Hazami oke ada pertanyaan lagi ini perihal untuk dokumen dokumen yang di apply atau dimasukkan ke lamaran gitu terkhusus jika melalui email kan itu ibaratnya ada dicantumkan seperti KTP kakak dan lainnya yang berkasnya dokumen pribadi gitu itu tuh better scan hasil scan atau maksudnya scannya scan asli atau scan fotokopi gitu kalau scan asli apakah memang ya gak apa-apa aja gitu atau better gimana ya kak scan fotokopi legalisir sih itu aja karena kalau scan scan asli tuh sangat-sangat risikan buat dipakai buat kejahatan cyber kayak pinjol aja kan gampang gitu kalau masukin KTP asli gitu kan jadi hati-hati sih jadi baik kalau misalnya pengen lamar kerjaan pakai lampiran baiknya fotokopi tapi kalau ada legalisirnya lebih bagus gitu jadi mendingan fotokopi aja kalau asli sayang gak worth buat aku sih gitu dan sebagai HR kan lebih kepemberkasan aja kan toh juga kita juga gak perlu sampai format format asinya gitu oke oke siapa berarti tapi itu tuh betternya tuh dibuat satu file gitu ya kak satu pdf aja semua untuk iya satu pdf aja gitu oke oke silahkan teman-teman jika ada yang mau ditanyakan kita masih memberikan kesempatan untuk sesi tanya-jawab ini untuk berinteraksi langsung juga dengan kak Eza melalui unmute microphone atau melalui kolom chat yang ada di zoom ini silahkan oke kak sambil kita nunggu nih kalau perihal berkas yang lain kan tadi untuk dokumen pribadi disatu file kan kan kak seperti KTP dan kakak tapi kalau ada seperti sertifikat itu tuh satu file disamain juga dengan berkas pribadi atau misah juga ya kak untuk sertifikat jadi seperti ini teman-teman ketika melampirkan berkas buat lama orang kerja yang pertama CV itu sendiri ya CV cover letter jadiin satu misalnya gitu tapi berkas-berkas lainnya jadi lampiran itu jadiin satu juga jadi kalau bisa dua CV sama cover letter yang satu lagi itu lampiran baik itu ijazah transcript nilai KTP, KKK itu disana semua gitu oke siap terima kasih kak Eza untuk email mungkin itu ya tapi beti kak kan ada juga nih sekarang mah banyak ya ketika apa untuk rekrutnya tuh melalui kayak website gitu ya kita tinggal masukin berkas-berkasnya kesana itu lebih memudahkan juga ya kak dibanding dengan email kan kita harus satu file betul betul sekali yang jelas mungkin jangan di zip sih kalau di zip tuh takutnya pada saat teman-teman ngelamar kerja sama sistem emailnya tuh dianggapnya virus itu hati-hati itu ada ini informasi penting teman-teman gak boleh di zip ya karena takut ada disangkap virus jadi gak masuk gitu kak file-nya apa gitu betul-betul biasanya langsung masuk ke spam sih kalau zip atau file apa winrar gitu ya oke baik terima kasih banyak kak Eza untuk sesi tanya-nya kali ini mungkin teman-teman sudah tidak ada yang mau menyiapkan pertanyaannya baik terima kasih banyak kak Eza untuk sesi sharingnya secara materi dan juga sharing session pada sesi tanya-jawab semoga apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat amin sebelum kita akhiri pertemuan kali ini kita boleh on cam dulu teman-teman kita foto bareng bersama pembicara kali ini yaitu kak Eza Hazami yuk kita on cam dulu kita hitung ya kak 1 2 3 oke terima kasih banyak kak Eza untuk kesempatan selamat kak Putri kesempatan ini aku takutnya aku takutnya malah ekspektasi teman-teman yang kayak gak sesuai jadi stick with your goals but not the company jadi mau dimanapun sebenarnya sama aja ada plus minusnya selama kamu senang ngerjainnya buat aku itu gak masalah jadi keep going lah luar biasa terima kasih banyak kak Eza sehat selalu kak Eza lancar juga siap kian dan urusannya sampai ketemu di lain kesempatan oke terima kasih kak Eza boleh menikahkan bye bye teman-teman see you sehat-sehat ya terima kasih kak Eza oke alhamdulillah amin kita sudah masuk pada sesi terakhir yaitu penutupan karena tadi sudah disampaikan materi dan juga sharing session dari dua pemateri hebat dan luar biasa yaitu kak Eza Hazami dan juga Fina Mulyana yang merupakan mereka penutup dari webinar karir cariti dan kolaborasi Gumu Education dengan semangatbantu.com semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga bisa diaplikasikan oleh teman-teman semua yang sedang berjuang mencari pekerjaan sedang menata masa depannya dan mencari ketujuan hidupnya amin oke sebelum kita tutup bersama pada pertemuan kali ini saya selaku moderator webinar hari ini mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan semua yang sudah bergabung pada laman Zoom hingga pada akhir acara dan juga saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan sekian mari kita tutup bersama acara webinar kali ini dengan bacaan alhamdulillah alhamdulillah alamin saya Putri Nurfitriani selaku moderator webinar pamit undur diri bila taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati